Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Masih bersama kami Sukanto Sastroni Mejo Channel Dalam bingkai motivasi dan informasi Hari ini kami akan bicara tentang gairah kerja dan etos kerja Gairah kerja dan etos kerja Gairah adalah semangat Etos kerja adalah gergel Gergel itu adalah ruh di dalam merealisasi pekerjaan Gairah itu adalah semangat Sedangkan etos kerja adalah ruhnya Maka dua hal ini tidak bisa dibisahkan Jadi seseorang ketika punya gairah Semangat maka dia akan muncul etos kerja Jadi sebenarnya gairah itu dengan etos kerja Seperti sepeda motor dan bensin Jika ada motor Tidak ada bensin, tidak jalan Ada bensin, tidak ada sepeda motor Tumpah Maka gairah Dan etos kerja seperti bensin Dan sepeda motor Bisa melaju Nah, sebenarnya apa sih Yang membuat seseorang itu Semangat di dalam bekerja Atau semangat dalam gairahnya Banyak variable Yang pertama Rasa senang Rasa menikmati Nah, rasa senang di dalam pekerjaan ini Menumbuhkan semangat di dalam pekerjaan Menumbuhkan gairah Di dalam merealisasi tujuan Ada orang yang tidak senang di pekerjaan Ya sudah, hasilnya bisa dipastikan kacau Loh, kenapa mau berangkat jadi berat Mau bekerja jadi manas Tidak ada semangat sama sekali Tidak ada ruyah sama sekali Kalau seseorang mengalami Rasa tidak suka di dalam komunitas pekerjaan Bisa dipastikan pekerjaannya tidak maksimal Bisa dipastikan karirnya tidak melejit Bisa dipastikan dia akan banyak masalah Mungkin ciri khasnya mereka ketika tidak senang Sering mengeluh Sering sambat Konflik interes dengan lingkungan Politik balas dendam di dalam lingkungan Dan segala macamnya Karena ini semua muncul karena rasa tidak senang Ya maka Untuk menumbuhkan gairah Munculkan rasa senang dulu Yang kedua Menguasai materi dan komunitas atau lingkungannya Kadangkala seseorang ketika Melamar jadi marketing Tidak menguasai lu marketing Gairahnya menjadi lemah Orang tidak menguasai public speaking Menjadi PR Public illusion Mungkin kacau Maka saya katakan bahwa Kuasai dulu materi Ya cintai dulu lingkungan Kuasai medan Nanti etos kerja akan muncul Seseorang seringkali Kandas etos kerjanya Atau semangat gairahnya Dia tidak menguasai materi pekerjaannya Dia tidak bisa menguasai materi pekerjaannya Bisa dipastikan Pasti akan ribet Seorang teknisi tidak bisa solder Payah Ya Seorang insinyur pertanian Tidak mengerti bagaimana Hama Hama Mereng Atau Hama Virus Itu bahaya Maka saya katakan Untuk memunculkan gairah Etos kerja Maka seseorang harus Menguasai materi Dimana dia bekerja Harus menguasai ilmunya Dimana dia bekerja Harus menguasai materinya Kalau tidak menguasai materinya Bisa dipastikan ambil Oke itu yang kedua Kemudian yang ketiga Lingkungan yang happy Teorinya bagaimana Di tempat pekerjaan kita Lingkungannya happy Oh bersih Temannya menyenangkan Kalimatnya penuh hikmah Memotivasi iman Menggairahkan di dalam pekerjaan Tidak ada yang menggunting Di dalam tipatan Tidak ada yang sumpah serapah Tidak ada kanibalisme Tidak ada orang yang saling menghujat Memaki Melukai Sehingga fine-fine saja Tenang-tenang saja Nyaman Nah maka lingkungan yang happy Yang menyenangkan Yang bahagia Ini memunculkan gairah kerja Ini yang memunculkan etos kerja Maka saya katakan Seorang pekerja harus Mewujudkan lingkungan itu Menjadi indah Lingkungan itu bagaikan sorga Lingkungan itu menumbuhkan Gairah berpikir dan segala macamnya Maka saya katakan Lingkungan harus indah Teman-teman harus menyenangkan Maka pikiran-pikiran positif kita Harus terus berbunga-bunga Harus terus positif Berbunga-bunga Sehingga menimbulkan Intuisi dan kreativitas Baik kemudian yang keempat Target yang dituju Etos kerja itu muncul Ketika ada target Anda bayangkan ketika pekerjaan Tidak ada target goal Anda bisa bayangkan ketika Pekerjaan ini tidak ada tujuan Anda bisa bayangkan ketika Pekerjaan ini biasa-biasa saja Tanpa ada pencapaian Bisa dipastikan Etos kerja pasti melempeng Bisa dipastikan Etos kerja tidak muncul Karena tidak ada target goal Tidak ada target yang dituju Kemudian yang kelima Impian tentang Kompensasi Pengertian kompensasi apa? Bonus bisa diartikan Hadiah bisa diartikan Gaji dan prestasi bisa diartikan Contoh misalnya pada target tertentu Kita mendapatkan fee Misalnya 10% Atau mendapatkan penghargaan sekian Maka ini memunculkan etos kerja Memunculkan gairah kerja Tanpa ada success fee Mungkin tanpa ada bonus Tanpa ada penilaian prestasi Maka gairah kerja itu menjadi meletong Atau luyuk Atau meletri Maka saya katakan bahwa Impian yang berkaitan dengan bonus Prestasi Pencapaian itu harus muncul Termasuk kompensasi gaji yang diterima Dan segala macamnya Mungkin gaji ke-13 dan segala macamnya Baik itu impian bonus Kemudian yang ke-6 Prestasi yang diraih Jadi seorang yang bekerja maksimal Tentunya akan mempunyai nilai-nilai prestasi Ketika di sebuah perusahaan Prestasi tidak diakui Dipastikan akan low yield Ketika prestasi itu tidak dibuka peluang itu Dipastikan gairah kerja dan etos kerja tidak ada Maka saya katakan Perusahaan yang baik selalu memberikan prestasi Memberikan penghargaan yang berprestasi Memberikan kompensasi Dan pengakuan Prestasi bukan sekedar uang Bisa pendidikan Bisa pelatihan Bisa pembinaan iman dan spiritual Prestasi konsepnya luas Dan sangat luas Kemudian yang terakhir adalah Adanya pihak ketiga Ruhiah Duh pihak ketiga itu apa Pihak ketiga bisa juga cinta Kok bisa Cinta kita kepada pasangan kita di rumah Kepada anak-anak kita Bisa dipastikan Itu menjadi salah satu bagian motivasi motor kerja Ketika kita mencintai istri kita Anak-anak kita Kita harus bekerja keras maksimal Untuk apa Hasilnya Paling tidak Kita bisa ngasih istri Untuk kebutuhan anak dan keluarga Tetapi Kalau tidak ada pekerjaan Parah Pengangguran Parah Maka saya katakan Ada Pihak ketiga Apa itu cinta Dari pasangannya Cinta dari suaminya Cinta dari anak-anaknya Bisa juga Pihak ketiga ketika masih hujan Adalah Semangat untuk nikah Semangat nikah Untuk taarupan Semangat ingin melamar anaknya orang Dia harus dibaringin dengan Etos kerja dan semangat kerja Maka ketika etos kerja itu Sudah digenggang Dirai Bisa dipastikan Dia akan bergairah di dalam pekerjaannya Oke Tanpa ada itu Sulit Untuk menerima gairah kerja Oke Satu kesimpulan Untuk menumbuhkan gairah Etos kerja di sebuah perusahaan Apapun perusahaannya Di perusahaan produk barang Atau jasa Yang pertama Jangan lupa Tumbuhkan rasa senang Yang kedua Menguasai materi Dan medan Atau lingkungan Atau komunitas Kemudian yang ketiga Lingkungan yang happy Ini juga menjadi modal Semangat kita Yang keempat adalah Target yang dituju Target goal yang dituju Yang kelima adalah Impian bonus Atau hasil Ini juga menarik Untuk menggairahkan etos kerja Yang keenam Prestasi yang diraih Ketika kerja keras Muncul prestasi Ada kompensasinya Pasti bagus Yang kelima adalah Rahasia Via ke-3 Yaitu apa Cinta Kasih sayang Dan semangat Dari via ke-3 Semoga hari ini Ada manfaatnya Sharing kita Motivasi Dan informasi Masih bersama kami Sukanto Sastro di Menjo Jangan lupa Subscribe Like dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih